assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sotolara salam sotobi salam sidor dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ngesenapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambulat Min 1 dan juga Min 3 di cva sodor oke teman teman di video kali ini kita tes unit yang baru saja datang lagi ya teman teman ada unit senapan angin bocah predator krokodil ya teman teman mantep banget nah ini kita mau tes akurasi teman teman terlebih dahulu sebelum kita siap jual kepada kalian semuanya ya nah kita nanti tes kalian simak baik baik ya teman teman apakah mantep apakah oke nah nanti kita simak bersama oke seperti itu ya teman teman nah untuk info pemesanan di cva sodor ya teman teman untuk info pemesanan pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa CUD bayar tepat bisa juga transfer langsung lunas kalau CUD syaratnya cukup gampang foto KTP aja ya teman teman nah kalau gak berani foto KTP harus dikenakan DP minimal 300 ribu ya seperti itu nah kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku memang ya teman teman harus kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya soalnya ke NTT sama Maluku itu lumayan lama bisa satu bulanan ya teman teman ada yang kemarin ya teman teman ya komplain sedikit barangnya terlalu lama satu bulan ya mohon maaf memang pengiriman ya seperti itu kadang lebih cepat kadang juga agak lambat ya teman teman nah itu saya mohon maaf sekali kalau keterlambatan datang untuk wilayah yang Maluku ya teman teman katanya kita agak niat jualan online ya padahal udah kita cek resinya udah di Ambon ya teman teman memang pengiriman agak lama ya seperti itu ya teman teman dan mohon maaf kalau pengirimannya lumayan lama oke nah kita sebelum lanjut peserta sepek dan juga harga promonya langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu cek hidup oke teman teman ini dia kita mau tes akurasi yunisna penangin bocah predator krokodil ya nah ini kita tes di jarak kurang lebih sekitar 80 meter kalau ada lebihnya ya diambil gak apa-apa kalau agak kurang ya mohon maaf ya teman 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 nanti saya perlihatkan nah ini udah terpampang buruannya seperti biasa buah kapu ya teman teman mantep banget teman teman nah ini pelurunya kita pakai Hercules ya pas nah kita coba pakai Hercules di jarak kurang 80 meter ya kurang lebihnya segitu ya teman teman nah kita lihat bersama-sama langsung saja ya teman teman nah oke yang mana mas ya terserah ya kita pede bismillah oh belum kenal teman teman lalu pede oke sampai kenal gak apa-apa nah kita belum kelihatan lagi kita coba lagi yang sini mas nah masak bedara coba nah itu kelihatan ini ya di kanannya kalau di teleskop biasa di sebelah kiri oke 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 kena teman teman mantep banget masih kurang nah masih kurang ke sebelah kiri kalau disini ya kalau saya di kanan nah betul oke bismillah oke pas ya teman teman mantep banget kita tambahin lagi powernya juga mini powernya kita agak irit ini teman teman nah itu kena agak di atas sedikit tadi tambahin lagi oke jatuh teman teman mantep banget kita coba yang agak kecil yang agak kecil nanti ya mas habis ini oke nah itu jatuhnya agak di bawahnya ke atasnya gak kurang power gitu mas oke nah udah kelihatan lagi teman teman kita coba yang agak kecil oke 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 jatuh mantep ya teman teman ternyata mantep satuan lagi kalau katan jeming nggak bisa jeming iya kalau nggak kena ya bohon maklum ya agak kelihatan jatuhnya dimana yang agak kirinya itu mas kirinya ya oke kena teman teman anginnya juga udah turun putihkan silahkan disini tadi iya oh gak kena teman teman tetap kita tambahin lagi ya emang kurangnya segitu mas kalau kalau serkulas nah kelihatan 4 dot bawah nah kalau kelihatan pesannya 4 itu kalau pakai air plus ya jarak jauh seperti ini teman teman hasilnya oke disininya ya di kiri tambahin satu kali lagi yuk biar tambah mantep jadinya nggak bisa lu apa gitu mas oke jatuh mantep terakhir jatuh nah kita perlihatkan yang buruannya dimana hewan kapu nah disana dia oke yang ini ya teman teman kurang lebihnya 80 meter soalnya rang federnya baterainya habis baru pesan belum dateng nah ini unitnya dan kalau kesana itu jarak 112 kalau yang sananya lagi 130an mantep banget ya teman teman nah ini kita menyatakan lulus tes akurasinya buat unit senapan angin bocah predator rokodil ini oke mantep banget bagi yang minat langsung saja nanti hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman teman nah oke mantep banget pakai laras spesial laras pilihan ini ya teman teman laras dari CVA sodor sendiri oke ya gini tadi pelurunya kita coba-coba pakai air kules ya teman teman memang hasilnya yang kalau kena ya cukup memuaskan ya teman teman tapi agak kurang masimal kalau jarak jauh pakai air kules ya seperti itu enaknya memang harus pakai slug teman teman ya mantep banget lebih tenang lagi ya kalau cocok tapi ini pastinya pastinya ngacah seperti itu oke ya teman teman lanjut nanti kita bahas tentang spek dan juga harga promo dari Unisona Penangin Bocap Predator Krokodil ini oke terima kasih kita lanjut ke video berikutnya oke sangat mantep sekali ya teman teman meskipun tadi ada sedikit miss ya tapi alhamdulillah masih ada yang kena sangat mantep sekali ya teman teman sampai berjatuhan tadi oke mantep banget ini dia Unisona Penangin Bocap Predator Krokodil ini ya mantep banget nah untuk harganya Bocap Predator Krokodil ini ya teman teman cukup kita banderol di harga Rp3.750.000 rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sandang magazine peluru tes gantuan peluru super pacar dengan pun juga ada dan juga free teleskop ukuran 39x40 dan juga free peluru satu kaleng yang cocok belum sama ongkirnya saja cukup Rp3.750.000 rupiah saja oke mantep banget ya teman teman nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CTS Odor pajalar kurang lebih ini 60 cm ya teman teman jarak idealnya bisa ya kayak tadi ya mantep banget pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman teman meskipun pakai Hercules kaliber 4,5 mm kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumpah juga kalau sekelas babi ya seperti itu teman teman oke mantep sekali nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor tidak ada jual kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman teman kaliber di sini semua 4,5 mm semuanya ya baik PCB jawa yang monel maupun yang lain monster meroder atau bocap tidak ada lebih dari 4,5 mm tidak ada kita jualnya barang yang halal saja ya teman teman yang haram haram seperti itu kita hindari mantep banget untuk merawat larasnya membersihkannya kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman teman nah itu kalau ada peluru di dalam sisa-sisa peluru dalam itu biar bisa keluar caranya seperti itu atau kalian bisa masukkan tisu yang sudah dibasahi dengan minyak goreng atau oli ya dimasukkan dari depan terus tarik lagi pelan-pelan nah itu kotorannya pasti biasanya terangkat ya teman teman seperti itu oke nah itu untuk perawatan laras ya teman teman kalau kalian ganti pelurunya dengan yang lain ya teman teman kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan misalkan pakai slup ya teman teman nah itu slup ada-ada yang cocok kadang juga ada yang enggak nah itu memang harus coba satu per satu ya seperti itu soalnya ini laras bukan khusus slup memang cocoknya pakai Hercules tapi kalau dipakaiin slup biasanya ada yang bisa tapi memang harus dicoba satu per satu seperti itu ya teman teman nah ini untuk keluar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20 banyak dari dural ya teman teman mantep banget terus di depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam nah nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinenya dari sini juga oke mantep sekali ya teman teman nah untuk tabungnya teman teman ini udah menggunakan tabu bocap tabu 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI diisi di amannya saja biar sil ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan di habiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman teman kalau udah sampai 1500 PSI jangan ditembakkan ya teman teman diisi lagi nah nanti kalau kalian tembakan tiba-tiba anginnya keluar semuanya nah itu diakibatkan valve-nya langsung loss ya teman teman nah kalau udah angin 1500 lebih amannya langsung diisi saja ya ditambahin lagi sampai 2700-2800 PSI diisinya ya diamannya saja ya teman teman seperti itu oke mantep banget nah untuk perawatan tabung ya seperti itu tadi ya teman teman yang penting isinya aman dan juga jangan dihabiskan sampai 0 untuk tabung bocap seperti ini dari angin 2700 atau 2800 itu sampai angin 1500 nah itu kalau setelan sedang kayak tadi 30 kalian lebih masih bisa ya teman teman atau kalian irit kan lagi super-super irit ya teman teman nah itu bisa 100 kali tapi untuk jarak 10 meteran saja ya seperti itu nah kalau setelan boros ya 20 kalian lebih dikit ya teman teman pokoknya pakai tabung bocap itu enak jumlah tembakannya dia bisa banyak ya seperti itu nah untuk pengisian anginnya ada diantara sabungan jamber dan tabung ini udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya oke mantep sekali ya teman teman nah untuk manometer ada di sebelah bawah sini nah ini manometer untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa ada di sebelah bawah sini oke mantep sekali ya teman teman nah untuk bahan tabungnya ini menggunakan dari bandural pakai OD 60 mm oke mantep sekali ya teman teman nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet baiknya dari dural seri 6 pembuatan semi CNC dan lemannya untuk hammernya ini udah pakai hammer stainless ya teman teman mantep sekali nah ini chambernya udah menggunakan chamber monolet mantep sekali ya teman teman tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga di triggernya sini kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke nah untuk cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan bisa juga diletakkan di sebelah kiri nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 yang bawah ini udah menggunakan rail teleskop rail pikat ini nah kalau kalian terlalu tinggi dengan tambahan rail mounting atas ini bisa dicopot ya teman teman nanti dipasang di bawah sini juga bisa menggunakan rail pikat ini seperti itu ya teman teman nah untuk popornya ini belum pakai popor lipat masih menggunakan popor CTR bisa maju dan mundur juga nah untuk setelahan power pun juga udah di luar kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit powernya kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya oke mantep sekali ya teman teman nah untuk hand gripnya ini udah menggunakan hand grip oricaret ya teman teman mantep banget nah ini hand gripnya menggunakan hand grip oricaret dan juga di bawah sini ada rail buat pemasangan bipod ya teman teman nah ini railnya ada di bawah sini ini untuk segitiganya bisa di maju mundurkan tinggal selera anda ya teman teman sukanya dipegang bagian mana kalau pasang bipod enaknya mau di agak di belakang atau di depan nah itu tergantung selera anda semuanya ya teman teman seperti itu tadi tes akurasinya sangat-sangat mantep sekali ya nah untuk pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk bonus teleskopnya bukan teleskop yang tadi ya teman teman bonusnya teleskop gamo atau basnel yang ukuran sama 39x40 yang kecil 30 meter saja kalau kalian mau tukar yang besar juga bisa tapi saat ini lagi kehabisan teleskop yang ukuran besar ya teman teman tinggal yang besar tinggal sepik saja ukuran 3x12x40 nah kalau teleskop yang lain belum ready soalnya agak susah teman teman teleskop yang besar-besar kayak Yubin Markle pencariannya lagi agak susah jadi memang harus ekstra bersabar ya seperti itu nah untuk teleskop yang besar belum ready ya teman teman kalau ada yang beli bonus paket full set ya kalau mau nunggu teleskopnya gak apa-apa ya teman teman soalnya memang lagi lama untuk pengiriman teleskopnya seperti itu ya teman teman nah itu dia tadi sedikit tes akurasi dari Unisona Panangin bocah predator krokodil ini oke teman teman itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari Unisona Panangin bocah predator krokodil ini tes akurasinya sudah penjelasan speknya pun juga sudah saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obis salam cedera di CVS saudara toko senapanan yang terbesar kedua di Indonesia ingat CVS saudara selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton!